Intro Salam saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan sekristus Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Tentunya firman ini akan menjadi berkat bagi kita semua Mari kita berdoa Tuhan murnikan hati pikiran perasaan kami Supaya kami tidak salah melangkah Tidak salah bertindak Dan kami sadar tentang semuanya itu ya Tuhan Berbicara lah bagi kami masing-masing Di dalam nama Tuhan sekristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan sekristus Dalam keluaran pasal 40 Ayat 34 Sampai dengan ayat yang ke 38 adalah Pasal terakhir di kitab keluaran Itu berarti saudara sudah mengikuti perunungan perjanjian nama Kejadian dan keluaran Ayat 34 sampai 38 Lalu awan itu menutupi kema pertemuan Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kema suci Sehingga Musa tidak dapat memasuki kema pertemuan Sebab awan itu hinggap di atas kema itu Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kema suci Apabila awan itu naik dari atas kema suci Berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkema Tetapi jika awan itu tidak naik Maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik Sebab awan Tuhan itu ada di atas kema suci pada siang hari Dan pada malam hari ada api di dalamnya Di depan mata seluruh umat Israel Pada setiap tempat mereka berkema Kemuliaan Tuhan memenuhi kema suci Kenapa begitu? Karena sudah dipersiapkan dengan baik Kalau sudah ikut perundungan di belakang Lihat kan? Tempat meja persembahan sudah dipersiapkan Semuanya detail saudara Orang-orang yang membantu Untuk membangun Semua keperluan itu Sudah ditentukan orang-orangnya Kemampuannya, kapasitasnya Jadi in the right man, in the right place Itu sudah dipersiapkan dengan baik saudara Apa-apa aturannya Penggunaan barangnya, kualitasnya seperti apa Sudah jelas Setelah semua sudah jelas Disusunlah anggaran Anggarannya dijelas Diterapkan buat itu Baru imamnya Kaum Harun Kaum Lewi dipersiapkan juga Secara teknis Secara spiritual sudah dong Pastinya sebelumnya Semua ditata dengan baik Jadi artinya ini well prepared Dari A sampai Z sudah finish Berdasarkan standart Standartnya Tuhan Setelah dilakukan itu Baru hadirat alat turun Wah keren Itu dia yang saya mau sampaikan Baik dalam bisnis Kalau kita mempersiapkan dengan baik Marketing kita yang terbaik Financial kita ngitungnya dengan tepat Sales kita bekerja dengan baik Kerjasama dengan beberapa vendor Berjalan dengan baik PO-PO dikerjakan selesai Tepat pada waktunya Bahkan bisa lebih cepat Kalau semua dapat terakomodir dengan baik Dan bisa melakukannya dengan terbaik Saya mau sampaikan Bagi kita semua Mana mungkin si Tuhan tidak hadir Dalam kondisi itu Pasti Tuhan hadir bekerja Kenapa Tuhan lihat jeripayamu Tidak akan sia-sia Begitu juga apalagi pekerjaan Tuhan Kalau hal yang detil lagi kita perhatikan Yang terbaik Pasti Tuhan kirimkan orang Ini orang layak Untuk dipercayakan Nah ini yang menjadi satu Refleksi bagi kita Karena Kalau kita kerja Ya udah deh Sekedarnya saja Buat untuk Tuhan Sekedarnya Ya Tuhan juga sekedarnya juga Buat kita Karena kenapa Ya udah disiapkan kapasitasnya kok Ya memang mental kita Itu ya mental Pecundang Kita bukan loser Tapi kita itu adalah winner Jadi cara Cara bertindak Cara melakukan Sebagai seorang pemenang itu Harus memiliki kualitas Yang benar-benar Di atas rata-rata Itu ya Supaya kita bisa melangkahnya dengan baik Inilah bagian firman Tuhan Bagi kita semua Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih firmanmu Kami diajar Dididik Berikan yang terbaik Buat engkau Di dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa Syukur Haleluya Amin Tetap semangat Jaga pikiranmu Ingat Jaga kesehatanmu God bless you Sampai jumpa